Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video kotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Selamat pagi mom and dad. Apa kabarnya? Selamat datang kembali di mom and dad talk show bagian yang ketiga. Dan pagi hari ini kita membahas satu topik yang jarang sekali dibicarakan dalam seminar parenting. Mom and Dad bicara mengenai warisan seringkali yang muncul dalam benak kita adalah warisan yang berbentuk fisik. Harta, uang, rumah, ataupun aset lainnya. Tapi tahukah mom and dad bahwa warisan menentukan kualitas kehidupan anak-anak kita untuk kehidupan yang sekarang maupun untuk kehidupan yang kekal. Untuk itu pagi hari ini sudah hadir bersama kita di studio Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak, menarik sekali topik yang akan kita angkat pagi hari ini. Kita membahas mengenai warisan kekal. Satu pertanyaan yang muncul adalah mengapa jarang sekali gereja membahas mengenai warisan? Dan kenapa penting untuk kita membahas mengenai warisan? Kalau selama ini gereja jarang membahas mengenai warisan, jawabnya sederhana dan jelas dan logis karena mereka tidak menyadari pentingnya pokok bahasan warisan. Padahal, bagaimanapun orang tua pasti memberikan warisan kepada anak. Nah, seringkali gereja, ini pada umumnya orang juga berbicara mengenai warisan, seperti Reza katakan tadi, orientasinya selalu mengenai uang, harta. Ya, padahal itu bukan warisan yang penting. Walaupun jarang gereja, tetapi tetap ada juga gereja yang memperhatikan hal ini, khususnya untuk pendidikan anak-anak. Tetapi yang kita bicarakan kali ini lebih dari itu. Oke, Om. Ini akan jadi satu hal yang baru buat kita, para orang tua, karena seringkali yang kita pikirkan adalah bagaimana kita mempersiapkan aset-aset, tabungan-tabungan. Dan seringkali ini adalah hal yang terlewat dalam benek kita, para orang tua. Mungkin Om, ada yang bisa disampaikan kepada kami, para orang tua, terutama orang tua yang saat ini sedang membangun masa depan anaknya, Om. Kira-kira apa yang harus kami persiapkan sih seharusnya untuk anak-anak kami? Bagaimanapun orang tua pasti memberikan warisan. Warisan mutlak dan permanen atau sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh anak. Yaitu DNA. Tio seribu nuklid asid. Setiap anak pasti menerima warisan DNA ini. Dan DNA ini menentukan kehidupan anak itu. Baik di bumi ini, bisa juga sampai di kekekalan. Sebab di dalam DNA itu, orang tua mewariskan watak. Ciri-ciri dasar keperibadian, bakat-bakat, kecenderungan berperilaku, dan lain sebagainya. Jadi benar ya, pepatah like father, like son. Atau air cucuran atap jatuh ke perlimbahan juga. Warisan itu bisa buruk, tapi juga bisa baik. Buruk, misalnya fisik yang lemah, berpenampilan buruk, tidak cantik, dan tidak ganteng. Misalnya bodoh, tidak cerdas, atau cerdas, mudah marah, tersinggung, mudah tersinggung, karakter-karakter lain, dan lain sebagainya. Tetapi di sini, orientasi kita bukan hanya pada kehidupan selama di bumi. Sebab kita harus melihat realita, bahwa kehidupan di bumi ini hanya 70 tahun, 80 tahun. Anggaplah orang tua bisa memberikan warisan karakter yang paling baik. Karakter baik, baik di mata masyarakat, santun, sopan, bermoral, sekaligus memberikan warisan pendidikan, memberikan warisan harta, dan berbagai kealian atau kecakapan. Tetapi kalau hanya dinikmati selama 70-80 tahun di bumi, dan kebersamaan dengan orang tua juga kadang-kadang hanya beberapa puluh tahun, misalnya 25 tahun setelah menikah berpisah, 30 tahun, 40 tahun. Untuk apa? Nah pada kesempatan ini kita harus membicarakan mengenai warisan kekal. Bagaimana orang tua mempersiapkan jalan bagi anak-anak mereka untuk memiliki kehidupan yang berkenan kepada Allah? Atau menemukan nilai-nilai hidup sesuai dengan maksud Allah menciptakan manusia itu? Supaya kehidupan bisa diteruskan nanti di kekekalan. Ini yang penting. Dan menurut saya, kalau seseorang mengerti nilai-nilai hidup yang benar, dan menyelenggarakan hidup sesuai dengan nilai-nilai tersebut, dilihat anak, dirasakan oleh anak, karena menciptakan atmosfer di dalam rumah, dalam hidup bersama, di satu keluarga, maka nilai-nilai itu tidak terhindarkan, terwariskan kepada anak. negatifnya. Kalau orang tua tidak memiliki nilai-nilai yang baik, tentu yang diwariskan itu hal-hal yang tidak baik atau buruk. Nah, kita mengerti bahwa orang tua-orang tua hari ini, orang tua-orang tua yang mungkin sudah jadi baik. tetapi, orang tua yang emas, orang tua yang pernah mewarisi karakter dari nenek moyang. Nah, bagaimana genetik ini bisa diperbaiki. seperti ada satu pepatah dalam bahasa Inggris, your genetic load the gun, your lifestyle pulls the trigger. Genetik anak-anak diwariskan oleh orang tua, tetapi itu tidak mutlak pasti menguasai, dan mewarnai kehidupan anak tersebut. Oke Pak, ini pernyataan yang menarik ya, bahwa lifestyle orang tua, bagaimana orang tua menghabiskan waktu dengan anaknya, tanpa mereka sadari, mereka sedang mewariskan sesuatu. Tapi pertanyaannya, tentu menjadi orang tua yang ideal adalah, keinginan setiap orang tua. Tapi seringkali, kita pun sebagai orang tua, seringkali masih gagal dalam proses pembentukan karakter kita. Tapi di satu sisi, ada anak yang melihat proses kita. Apakah itu akan menciderai proses parisan ini, atau biarkan anak belajar dalam proses pembentukan orang tuanya? Oke, yang pertama kita harus mengerti bahwa, orang tua itu memetakan hidup anaknya. You can't avoid it. Kamu tidak bisa menghindari hal ini. Parents can't avoid it. Orang tua tidak bisa menghindarkan diri dari fakta bahwa orang tua pasti memetakan hidup anaknya. Tidak bisa, tidak. Itu sudah merupakan hukum, bahwa orang tua harus memetakan kehidupan anaknya. Hukum tatanan yang mutlak dan absolut bahwa orang tua harus memetakan kehidupan anaknya. Ini yang harus diingat terus. Harus diingat dulu. Kita juga mengerti bahwa banyak orang tua berlatar belakang buruk. Entah orang tua dari orang tua ini, entah lewat pergaulan, lingkungan, dan lain sebagainya. Lalu kemudian orang tua juga mengalami proses perubahan tadi. Apakah ini tidak mencederai anak ketika melihat orang tua yang memiliki karakter tidak baik. Tetapi proses perubahan yang juga diikuti oleh anak, itu juga sebenarnya bisa menjadi skema yang dapat ditontoh oleh anak. Semua kita mengalami proses. Dan proses kita itu tidak pernah berhenti. Itu berkesinambungan terus. Itu tidak mencederai. Bahkan bisa malah memberi skema berpikir anak untuk melihat fakta bahwa kehidupan ini memang merupakan proses perubahan atau sebuah progresivitas. Tetapi kalau orang tua tidak mengalami proses yang positif, artinya tidak bertambah baik, malah bertambah buruk, itu baru mencederai. Mengerti? Tapi kalau kondisinya Om, orang tua kedua-duanya sibuk bekerja. Lalu kemudian anak harus dititipkan kepada mungkin babysitter, mbak di rumah, atau bahkan mungkin anggota keluarga yang lain. Dan proses penurunan atau proses pewarisan ini kan akan menjadi terbatas Om. Bagaimana dengan orang tua yang menghadapi kondisi seperti ini? Apa saran dari Pak Eras? Ya ini kasusnya bisa banyak ya. Bisa banyak. Yang pertama, contoh yang paling sering saja ya. Paling sering. Orang tua yang dua-duanya sibuk. Ya. Mom. Dad. Dad dan mom ya. Daddy, papa, karir, mama karir. Mau tidak mau anak dititipkan kepada pembantu. Ya. Tetapi pasti dua-duanya tidak mungkin karir sampai 12 jam dua-duanya atau 18 jam dua-duanya. Kayaknya kecil kemungkinan. Pasti salah satu ada yang 8 jam. Syukur-syukur dua-duanya 8 jam. Bukan 18 jam. Pasti ada waktu yang tersisa. Nah, waktu yang tersisa ini mestinya tidak digunakan orang tua untuk yang lain. Harus untuk anak. Dan itu sudah cukup menopang. Itu kan keadaan terburuk karena dua-duanya harus karir ya. Dan nanti masalah soal karir kita terpaksa bicara lagi. Apakah tidak cukup gaji suami? Ya kan? Apakah tidak cukup gaji istri suami harus kerja sampai lembur atau sampai dua sif? Sudah kerja pagi sampai sore. Sore pergi kerja lagi untuk hal lain. Itu juga harus dipertimbangkan. Kalau dasarnya hanya karena ingin punya rumah lebih mewah, mobil lebih lux, uang lebih banyak. Nah, ini kan motif yang di mata Tuhan jahat. Ingat ya, kita hidup di dunia ini hanya untuk persiapan kekekalan. Ini prinsip. Ini mungkin prinsip yang agak kurang diterima oleh kebanyakan orang. Tapi ini prinsip yang paling benar. Sebagai orang Kristen harus punya prinsip ini. Ini prinsip yang paling benar. Atau keadaan yang lebih buruk lagi. Entah karena satu dan lain hal, Anak disitipkan kepada orang tua. Sebenarnya tidak terlalu bermasalah kalau orang tuanya rohani. Kadang-kadang orang tua lebih rohani. Ini oma-opanya ya. Daripada bapak ibunya. Kalau opanya-omanya lebih rohani, itu juga bisa positif. Daripada mama papa yang ternyata tidak rohani. Mama papa yang ternyata tidak harmoni. Tetapi catatan penting yang tadi terlewatkan. Kalau orang tua di rumah, anak harus direbut dari pembantu. Harus diambil alih. Walaupun pembantu bisa memberi makan dan melayani anak. Orang tua yang harus melayani. Walaupun pembantu bisa mendampingi mengerjakan PR tugas-tugas sekolah. Orang tua yang harus mendampingi. Masalahnya, tadi saya katakan, orang tua tidak boleh mengerjakan pekerjaan yang lain. Nonton film seri lah. Sibuk ngundang teman lans bareng lah. Lihat pameran butik baru lah. Ini loh yang merusak. Makanya orang tua itu harus bertobat dan rohani. Itu masalahnya. Iya enggak? Iya betul. Mungkin ada kasus yang lebih berat. Nah itu mungkin saya harus menjelaskan dengan pemecahan lain. Oke. Nah, berhubungan dengan tadi yang Pak Eras bilang mengenai, orang tua sebaiknya mengambil alih proses pendidikan. Dari mbak atau babysitternya. Ini menyambung ke pernyataan yang tadi Pak Eras sudah sampaikan. Bahwa DNA itu seperti peluru dalam sebuah senjata, dan gaya hidup lah yang menembakannya, yang men-triggernya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak, mengenai pernyatannya. Iya. Sebenarnya setiap orang itu memiliki genetik. Dan genetiknya bisa buruk. Tetapi lifestyle kita ini bisa menentukan apakah genetik buruk itu dikembangkan atau digantikan atau dimatikan. Karena menurut penemuan baru ternyata gen bisa diubat. Lewat sebuah proses pembiasaan, dan lain sebagainya. Di singa pekerjaan gereja, ini kalau saya menyangkut perubahan genetik atau menyempurnakan watak karakter seseorang, ini gereja bertanggung jawab. Kalau dari kebenaran firman Tuhan, cara berpikir, our thought, itu control our life. Mengontrol hidup kita, lifestyle kita. Maka, mindset kita harus dirubah lewat kebenaran firman. Nah, bagaimana merubah mindset? Ya, mendengar firman Tuhan. Menghindari pergaulan yang bisa meracuni kita. Memiliki kesempatan duduk diam di hadirat Allah. Ini bisa. Jadi, orang Tuhan harus mengalami proses perubahan. Tadi katakannya. Lalu membangun lifestyle yang baik. Baik diri orang tua maupun anak itu. Itu sangat bisa. Sangat mungkin. Jadi, kita tidak membuat trigger. Kita menghindari trigger. Ya kan? Nah, itu maksudnya. Oke. Kalau menyangkut peran gereja, Pak Eras. Ya. Seringkali kadang kita sebagai orang tua juga merasa mungkin secara tingkat kerohanian kita masih punya banyak PR yang harus kita kerjakan. Makanya seringkali orang tua berusaha menaruh pengharapannya pada gereja. Dalam hal ini mungkin sekolah minggu atau ibadah remaja ataupun pemuda. Apakah itu benar atau bagaimana porsi yang seharusnya antara orang tua dengan gereja dalam hal mendidik anak terutama dalam hal kerohanian? Oke. Saya akan perluas jawabannya. Ada mitos-mitos yang salah. Dan membangun konsep-konsep berpikir yang menyesatkan. Yang pertama, anak bisa berubah lewat doa. Saya tidak katakan doa itu tidak perlu. Doa itu mutlak perlu. Tetapi jangan berpikir bahwa anak bisa berubah. Hanya lewat doa. Doa memiliki bagian. Ada ruangan. Tanggung jawab orang tua ada ruangan yang juga mutlak harus diisi. Orang sering berpikir, orang tua. Anak akan berubah nanti lewat perjalanan waktu. Masih kecil tidak apa-apa. Ya tidak maksudnya anak-anak kok. Biar saja lah. Masih kecil. Lalu dia membiarkan anak. Tidak membuat lifestyle. Tidak membuat lifestyle yang bagus. Ini menyesatkan. Ini kan mitos. Yang dimiliki banyak orang dan mengarahkan pemikiran pada penyesatan. Nah salah satunya juga begitu. Anak akan berubah kalau dibawa ke gereja. Gereja itu bisa memberikan pelayanan itu tidak lebih dua jam. Sedangkan anak-anak ini setiap hari 24 jam dalam tujuh hari. Tiga puluh hari dalam sebulan. Tiga puluh hari dalam seminggu. Tiga puluh hari dalam sebulan. Itu di luar. Jadi kalau hitungan minggu saja ya. Satu minggu mereka dua jam. Satu-satu jam setengah. Biasanya di sepuluh minggu. Tapi seluruh jam yang lain itu di luar. Mereka menyerap begitu banyak pengaruh dari luar. Begitu banyak. Apalagi dengan adanya gadget. Anak-anak memiliki banyak masukan. Banyak input. Banyak insight. Yang negatif bisa ya. Terus. Jadi. Banyak mentor. Banyak guru-guru. Yang mewarnai pikiran anak-anak tersebut. Sehingga. Anak-anak menjadi sama dengan dunia ini. Jadi. Kalau orang tuanya mempercayakan kegerija. Yang mana juga pelayanan negerija belum tentu profesional. Pelayanan negerija belum tentu baik. Pelayanan negerija melalui sekolah minggunya belum tentu menggores. Mendalam dan baik. Wah. Ini. Benar-benar. Naif. Bodoh. Saya juga mengatakan ya. Saya juga menyadari betapa orang tua. Memiliki konsep-konsep salah seperti itu. Dan saya berkata begini. Kepada aktivis. Pada guru-guru sekolah minggu. Bahwa. Budget untuk sekolah minggu unlimited. Artinya. Bukan berarti kita tidak pernah tidak punya uang. Atau uang kita selalu ada. Tidak. Tapi jangan. Karena uang kita. Meminimize. Semua sarana-prasarana sekolah minggu. Kok begitu. Banyak ya. Investasi untuk sekolah minggu. Iya. Investasi sekolah minggu itu harus berani kita. Ya memang yang kita hari ini. Dicemaskan itu guru-guru sekolah minggu. Apakah mereka itu rohani. Karena pada waktu kebaktian umum. Mereka mengajar. Mereka bisa tidak mendengar firman. Maka. Dulu. Ketua guru-guru sekolah minggu. Mengharuskan. Guru-guru harus kebaktian. Yang saat yang. Sebagian sore. Sebagian pagi. Atau. Datang ke suara kebenaran. Nah. Kembali. Bahwa. Gerija belum tentu. Menyediakan pelayanan yang. Profesional yang baik untuk anak-anak. Maka pada kesempatan ini. Kalau ada hamba-hamba Tuhan. Yang mendengar. Saya memang sarankan juga. Kemarin para pendeta dari. Daerah Indonesia bagian timur. Dari NTT. Untuk mengikuti ini. Pak Joni Kilapong. Staff dari generasi unggul. Grup. Pendidikan. Umum dari generasi unggul. Saya sudah. Infokan untuk. Mengikuti. Seminar ini. Makanya ya. Karena. Kekurangan. Kelemahan orang tua. Menyediakan anak-anak. Maka. Gerija harus menyediakan. Sarana-prasarana. Yang baik. Guru-guru yang baik. Bahkan. Kami juga sudah mengadakan. Hari tertentu. Sore hari. Kalau dulu ada kamis. Ceria. Atau apa namanya itu. Jumat. Sore itu. Ada semacam. Apa namanya. Ada semacam. Kayak PA untuk anak-anak. Dan memang mestinya kita itu. Gerija itu mesti mempersiapkan pendidikan. Alkitab untuk anak-anak. Kalau kita melihat. Tetangga kita yang beragama muslim. Mereka bisa membawa anak-anak mereka ke surau. Setiap malam. Betul Pak. Setiap sore. Dan disiplin. Jangan tanya. Disiplin. Disiplinnya bisa. Dilihat. Jadi sore-sore mereka sudah menggiring anaknya ke surau. Saya tidak tahu. Apakah hari ini masih begitu di kota. Kalau di daerah-daerah itu. Masih jalan. Masih jalan. Dan itu sebenarnya yang harus diakui. Membangun kesantunan atau kearifan lokal yang membuat negara itu kokoh. Dan moral orang-orang itu baik. Kejahatan orang hari ini luar biasa kan. Kalau dulu kan tidak ada kejahatan seperti hari ini. Kalau orang-orang muslim ya. Membawa anak-anak mereka ke surau setiap malam. Setiap sore itu ya maksudnya. Kalau orang Kristen hanya sekolah minggu, seminggu sekali dan belum tentu profesional. Apa yang bisa diharapkan dari gereja? Apa yang bisa diharapkan dari gereja? Bisa dibilang kita tertinggal Pak ya? Tau tertinggal. Kita belajar itu. Seperti tetangga kita orang-orang muslim. Mereka mengadakan itu. Apa namanya. Semacam sekolah pesantren kilat. Iya. Pesantren kilat. Kalau kita kan membuat apa namanya. Bible apa namanya ya. Yang libur itu. Bible camp. Bible camp. Bible camp. Jenisnya. Tapi berapa hari? Bisa gak kita tujuh hari? Bisa gak kita dua minggu? Dan apakah orang tua rela? Menyerahkan. Menyerahkan ini. Dan apakah gereja juga profesional dalam mendidik? Tapi itu mutlak harus dibuat. Namun demikian juga harus diakui bahwa hari libur itu hari anak-anak dengan orang tua. Orang tua yang keluar negeri. Iya betul. Dimana anak-anak dibawa. Harus dibikirkan ke depan. Jadi pada pembahasan ini. Kita harus berpikir. Kita harus berpikir bahwa. Gerija dan orang tua harus bekerja. Bersama. Harus kolaborasi untuk. Mempersiapkan anak-anak menghadapi kekekalan. Jadi artinya. Tidak bisa. Tidak cukup hanya orang tua menyerahkan sepenuhnya. Aspek kerohanian kepada gereja. Tapi saya suka kata yang Pak Eras pakai. Bahwa gereja dan orang tua harus berkolaborasi. Iya. Tapi kalau kita masuk ke dalam lingkup keluarga lagi Pak. Seringkali ditemukan. Kita temui juga perbedaan cara mendidik. Antara papa dan mama. Belum termasuk kalau perbedaan agama. Atau mungkin sama-sama sudah Kristen. Tapi tingkat kerohaniannya berbeda-beda. Karena ini kan pasti akan. Berimplikasi kepada cara mendidik yang berbeda. Seperti yang tadi Pak Eras bilang bahwa. Apa yang dipercaya. Apa yang kita pikirkan. Itu juga menentukan setiap tindakan kita. Masukkan dari Pak Eras. Untuk keluarga-keluarga yang saat ini mengalami masalah. Atau kondisi seperti ini bagaimana Pak? Ini kan sebenarnya seperti. Bola bergulir itu karena disentuh oleh bola yang lain. Seperti bola besodok atau bilyat. Kita bicara dulu mengenai pemilihan jodoh. Oke. Mau tidak mau. Dan mungkin saya sudah kepikir dari kemarin. Padahal masa libur pandemi ini. Kita bikin berseri soal memilih teman hidup dan berpacaran. Dari perspektif saya sebagai gembala ya. Karena awalnya dari situ Pak. Dari situ. Jangan berani menikah dengan orang yang tidak memiliki filosofi hidup yang sama. Dulu pernah ada pasangan pria dan wanita menghadap saya yang satu beragama A, yang satu Kristen. Yang perempuan Kristen. Dia mengatakan bahwa mereka mau menikah. Apa pendapat saya gitu. Saya katakan kalau aku jadi kalian saya enggak menikah. Saya katakan di depan mereka. Kalau saya jadi kalian saya enggak menikah. Kamu membangun neraka di bumi sebelum neraka di kekekalan. Sebab perbedaan filosofi hidup itu. Apalagi agama. Ini hal yang sangat prinsip. Itu akan membuat anak menjadi bingung. Kadang-kadang ke agama A enggak, ke B juga enggak. Itu jadi kacau malah. Yang kedua. Jangan menikah dengan orang yang tidak dewasa. Dewasa mental itu bermasalah. Dewasa rohani lebih bermasalah. Kalau kita menikah dengan orang yang dewasa mental itu cukup. Bisa membuat bahagia di bumi ini. Tetapi kalau standar kita harus dewasa rohani kan. Jadi menikah itu yang pertama harus orang yang bukannya Kristen tapi dewasa. Sesama Kristen tapi tidak dewasa juga. Kacau. 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 Dan tidak sedikit orang Kristen yang lebih rusak dari orang Kristen. Karena tidak dewasa mentalnya. Jadi bicara mental itu artinya kemampuan bersosialisasi dengan masyarakat. Kemampuan mandiri. Kemampuan hidup. Hidup dalam interaksi dengan keluarga. Sesama keluarga. Keluarga dekat terutama. Itu dewasa mental. Nah dewasa mental saya tidak. Dan banyak orang non-Kristen dewasa mental. Tanya orang Kristen tidak. Jangankan dewasa rohani. Dewasa mental juga tidak. Dan itu akan menjadi masalah nanti. Itu akan menjadi warisan yang buruk untuk anak-anak. Oleh sebab itu ya saudara kalau kita belajar kebenaran Alkitab itu tidak bisa tidak kita bisa jadi dewasa mental. Kebenaran yang murni loh ya. Sebab kan banyak itu gereja hanya bicara soal teologi ya semua di nalar ya. Tapi tidak dirasa. Soal teologi yang benar itu ada implikasi. Dan teologi yang benar akan membuat orang berusaha untuk mengalami Allah. Tapi doktrin-doktrin dan ajaran yang sekarang ini ada. Satu pihak rasional yang lebih menekankan nalar. Sekarang akan punya ruangan bertiologi ya tanpa Allah. Tapi ada orang-orang yang mistisis. Yang seakan-akan punya ruangan bergaul dengan Allah tanpa Alkitab. Ini juga kacau. Tanpa Allah sebenarnya ini. Karena Alkitab memahami Alkitab secara eksekisis yang benar itu tidak bisa ditinggalkan. Nah kita melihat fakta bagaimana orang-orang Kristen yang tidak dewasa. Sehingga ketika mereka itu menikah. Kelihatannya harmoni ya pada minggu bulan-bulan pertama. Ya kelihatannya bagus. Tapi karena tidak dewasa. Wah. Mereka tidak bisa menghadirkan suasana firdaus. Tidak bisa mewariskan kebenaran. Tidak bisa menciptakan suasana keluarga kerajaan Allah. Suasana keluarga kerajaan Allah itu ya. Bagaimana suami istri saling mengampuni. Menyelesaikan masalah dengan kasih. Dengan tetangga mengalah. Itu suasana-suasana itu harus dicepakan. Ini tidak mudah dan anak harus mewarisi suasana itu. Nah kalau tidak dewasa. Tidak dewasa rohani maksudnya kan. Yang diwariskan itu atmosfer yang buruk. Buruk yang akan mewarnai jiwa anak ini. Dan tidak jarang kan anak jadi broken home misalnya. Akhirnya mencari perteduhan, ketenangan, pelabuhan ke orang lain. Wah orang lain lebih rusak lagi. Waduh. Oleh sebab itu tidak bisa tidak. Orang tua juga harus dewasa. Dewasa rohani. Ini dunia sudah gelap sekali Reza. Jadi saya kalau bicara begitu agak stres saya. Agak stres. Karena PR-nya banyak Pak ya. PR-nya banyak. Dan kadang-kadang orang tidak tahu kalau dia tidak tahu. Dia tidak mengerti. Kalau dia tidak mengerti. Dia sudah merasa jadi orang Kristen baik-baik kok. Saya sudah kerja kok. Saya kasih nafkah anak istri kok. Kesadarannya tidak ada gitu Pak ya. Kesadarannya tidak ada atau rendah. Atau kesadaran yang salah. Nah kalau masih membahas mengenai ini Pak. Kalau misalnya ya memang idealnya kita bisa pass on. Atau mewariskan hal yang baik. Dalam arti orang tua harus mencapai kedewasan rohani. Yang cukup matang. Sehingga bisa mewariskan hal-hal yang baik juga kepada anak-anaknya. Tapi ini kemudian akan menimbulkan pertanyaan. Saya masih punya banyak PR Pak. Kalau gitu apa sebaiknya saya tidak punya anak dulu. Atau kalau gitu kapan saya sebaiknya punya anak. Ini mungkin ada bapak ibu yang juga menonton di rumah. Dan baru menikah atau berencana punya anak. Tapi ini akan jadi pertanyaan Pak. Wah saya secara kedewasan rohani masih bermasalah Pak. Apa saya harus menunggu punya anak dulu? Atau seperti yang tadi kita bahas di awal. Biarkan anak melihat proses perubahan orang tuanya. Kira-kira pandangan Pak Eras bagaimana? Gini, gini. Di dalam segala hal yang kita lakukan itu. Harus koram diu. Koram diu. Itu artinya hasil optimal pergumulan dengan Allah. Jadi suami istri harus bergumul. Apakah mereka ini punya anak atau tidak. Kalau tidak, ya tidak usah punya anak. Kalau boleh, sekarang atau tahun depan atau dua tahun lagi. Kita harus di dalam kontrol kendali Allah. Kan kalau baru menikah, usia 21-22 tahun misalnya. Kan tidak usah tanya Tuhan juga kita dengan logika kita. Kita bisa mengatakan, mungkin belum 3-4 tahun ini. Itu tidak usah diajari mestinya. Dan itu kebijakan-kebijakan yang tidak perlu ditanyakan ke Tuhan. Kan tidak semua hal kita tanyakan. Ada hal-hal yang sudah menjadi bagian kita yang tidak perlu kita pertanyakan. Tetapi kalaupun itu perlu ditanyakan, pertanyakan. Nah, hanya saya mesti beritahu begini. Kalau orang dari muda berjalan dengan Tuhan, dia punya naluri ilahi. Betul. Oh, belum. Tidak usah. Tuhan gimana? Tidak usah. Ada kepekaan yang berbeda ya? Iya, kepekaan. Sama seperti memilih jodoh. Ini kan, ini soal memilih jodoh dulu lagi nih. Iya. Tuhan siapa jodohku? Nanti kan Tuhan aku punya anak anda. Tuhan kapan aku punya anak. Kan begitu. Orang itu kalau sudah membangun bergaulan dengan alas sekolah minggu, itu akan punya kepekaan. Kepekaan itu juga dibangun dari standar nilai-nilai yang dia miliki. Lihat bapaknya pakai pakaian rapi seperti Reza, rapi begini gitu. Dia kan cari suami yang murah mirip begini. Tidak mungkin, Pak, cari suami yang rapinya jabrik dengan warna biru, kuning, coklat. Antingnya tiga biji di sini. Ada anting juga di hidung. Kan tidak mungkin. Yang bajunya, lengannya sebelah. Kan ada yang aneh-aneh gitu. Betul, Pak. Tidak mungkin. Lihat begitu. Tapi kalau bapaknya juga berantakan. Lihat pemuda begitu, ya keren dia. Itu yang keren. Karena seleranya sama. Seleranya sama. Belum perilakunya. Oke. Jadi, pilihan awal harus benar. Tapi baiklah kita sudah masuk sebagai suami istri ya. Apa perlu ditunda? Gini loh. Kalau you menunggu sempurna, you tidak punya anak. Kita tidak pernah sempurna. Tapi seiring perjalanan waktu dengan mendengar kebenaran ini, orang itu akan terpacu. Terpacu. Sekarang ini, pertunjukan sudah berlangsung. Hidup sudah dijalani. Jadi, Ya sudah. Kita jalani. Sekarang orang tua harus berjuang keras. Untuk mengubah diri. Sebab orang tua memetakan perjalanan hidup anak. Di kemudian hari. Memetakan kekekalan untuk anak-anaknya. Jadi, Jangan karena takut. Anak akan rusak karena belum dewasa. Lalu tidak memiliki anak. Itu juga naif. Harus mempertanyakan itu kepada Tuhan. Termasuk kalau mengadopsi anak. Ini sekaligus saya ngomong. Ya, betul. Kalau Tuhan tidak mengizinkan kita mengadopsi anak. Jangan mengadopsi. Karena sering hal itu akan berakhir pada penyesalan. Jadi, Tidak perlu mengadopsi kalau Tuhan tidak perintahkan. Tuhan tidak kehendaki. Malah bisa menimbulkan masalah yang berbeda lagi. Masalah lebih berat. Kan, Kadang-kadang orang punya anak itu menjadi mau jadi kesukaan. Padahal Tuhan tidak memberi anak itu besar. Memuat rencana atau rancangan. Supaya kita memperhatikan banyak anak-anak. Anak-anak orang lain. Anak yatim biatu. Atau apa? Pekerjaan Tuhan yang besar. Bisa. Bukan tidak. Bukan tidak mungkin. Jadi, Kalau orang tidak punya anak, Jangan dianggap itu musibah atau malapetaka. Itu bisa merupakan privilege. Seistimewa yang Allah berikan. Makanya sebelum mengambil keputusan, Terutama mengenai anak, Harus selalu menggumulinya terus. Dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Nah, Kalau kita bicara mengenai mandat Allah Pak Eras. Seringkali orang Kristen terjebak dengan statement, Beranak cucu bertambah banyak dan penuhilah bumi ini. Tapi dalam buku Pak Eras juga, Pak Eras juga sempat menyebutkan bahwa mandat Allah adalah untuk kita membentuk anak-anak selama kehidupan di dunia ini sehingga mereka layak masuk ke dalam kehidupan kekal. Ya. Bagaimana Pak menjelaskan mengenai pernyataan mandat Allah yang penuhi bumi ini? Oke, ini. Yang pertama, mandat itu diberikan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi manusia belum mengalami kematian. Penuhi bumi. Kalau bumi tidak cukup, ada banyak planet. Kan gitu. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, Fokus Allah ke bangsa Israel. Ke Abraham dulu. Dari Abraham ke bangsa Israel. Allah akan mendatangkan juru selamat. Oleh sebab itu bangsa Israel harus dipelihara Allah. Dijagai keturunannya tidak punah. Dan mereka bisa menempati di tanah leluhur atau tanah warisan yang Allah berikan. Nah, begitu Yesus datang masuk zaman perjanjian baru, zaman anugrah. Segala sesuatu diturunkan dari tahtanya. Turun. Jangankan punya anak. Menikah pun juga. Kalau perlu tidak. Ada orang-orang yang tidak menikah karena kerajaan Allah. Berarti mandat itu seakan-akan. Tidak lagi menjadi mandat yang mutlak harus dipenuhi. Itu rutin. Kan dulu manusia menjadi kawan sekerja Allah dalam karya penciptaan. Meneruskan bumi ini. Tapi bumi akan jadi lautan api. Manusia menjadi kawan sekerja Allah dalam karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Jadi demi karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Segala sesuatu diturunkan dari tahtanya. Jadi tidak harus menikah. Tidak harus punya anak. Tetapi Tuhan pasti memanggil orang-orang yang tidak perlu dan tidak boleh menikah. Tapi tidak semua orang memiliki keadaan seperti itu. Jadi kalau kita berkata jadikan semua bangsa muridku. Itu artinya. Itu mandat. Diberikan kepada semua orang Kristen. Tetapi. Masing-masing orang Kristen punya bagian. Seperti perang. Kan tidak semua punya senjata. Ada yang masak. Ada yang jadi dokter merawat yang sakit. Ada yang bikin senjata. Atau bagian logistik yang lain. Pelayanan pun juga begitu. Nah. Ketika Tuhan berkata jadikan beranak cuculah kamu. Itu jadi mandat bersama. Bersama itu bukan selalu setiap individu mesti punya istri atau punya suami. Ya memang bumi harus dipenuhi. Betul. Tapi ada orang-orang yang tidak menikah atau tidak punya anak. Karena kerajaan Allah. Satu itu mandat bersama. Dua dengan kedatangan Yesus. Maka mandat keselamatan. Mandat pemberitaan Injil. Menjadi lebih penting dari mandat. Beranak cucu. Oleh sebab itu. Kalau ada orang tidak menikah ya tidak masalah. Tapi dasarnya karena Allah ya. Bukan dasarnya karena selera sendiri. Nah kalau karena selera sendiri. Aku tidak ingin menikah. Misalnya. Kenapa? Tidak ingin saja. Ada orang yang berkata. Aku tidak mau menikah. Kenapa? Aku takut menikah. Itu orang yang memiliki dirinya sendiri. Padahal orang percaya itu tidak memiliki dirinya sendiri. You are not your own. Kau bukan milih kamu sendiri. Ini yang harus dipahami atau dimengerti oleh kita. Jelas ya? Artinya segala sesuatu harus dalam perenungan yang intim dengan Bapak. Untuk mengerti kehendak Allah. Oh iya? Yang mutlak yang harus kita jalankan dalam. Iya. Karena setiap orang itu memikul atau memuat atau mengandung rencana Allah. Jadi anak muda pun perlu tanya. Tuhan aku menikah gak? Belum bertanya. Tuhan siapa jodohku? Belum. Belum nanya siapa jodohku. Nanya dulu aku menikah gak? Kalau anak muda berkata. Oh dupa itu mah keterlaluan. Enggak. Kamunya saja yang tidak mengerti kebenaran. Aku menikah gak Tuhan? Nanti Tuhan akan pasti berbicara. Oh dengan siapa Tuhan? Kalau usah mempertanyakan ini pasti kemungkinan besar. Dia tidak salah pilih jodoh. Dia pasti akan memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena baik kau makan atau minum apalagi menikah. Harus kamu lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Artinya seperti yang Pak Eras sering ajarkan kepada kami bahwa tidak ada yang harus selain kehendak Bapak. Iya. Gak ada yang mutlak. Jadi bukan soal harus menikah atau tidak. Harus menikah atau tidak. Nah tapi kalau dalam dunia yang jahat ini Pak. Seringkali kita melihat hal-hal yang tragis dan menyedihkan. Misalnya ada anak yang lahir di luar nikah. Baik itu misalkan karena korban pemeriksaan. Ataupun misalkan karena kenakalan orang tuanya pada saat remaja misalnya. Apakah anak tersebut masa depannya diketahui oleh Allah? Sepenuhnya dalam kendali Allah? Dan bagaimana orang tua atau keluarga berperan dalam juga mewariskan hal yang benar kepada anak ini? Oke. Ini kasusnya jadi kompleks ya. Kompleks ya. Ini kan bicara soal ini keadaan ekstrim namanya. Keadaan ekstrim. Anak yang lahir dari hubungan tidak sah ya. Oke. Yang pertama yang kita harus pelajari dan pahami bahwa Allah tidak menuntut orang melakukan sesuatu di luar kemampuan atau kesanggupannya. Yang diberi banyak ditutup banyak, yang diberi ditutup sedikit, yang diberi sedikit ditutup sedikit. Yang diberi banyak ditutup banyak, yang diberi sedikit ditutup sedikit. Dengan keadaan anak lahir dari hubungan yang tidak sah, karena amil di luar nikah dan lain-lain. Dengan segala dampaknya ya. Maka anak-anak seperti ini juga tidak ditutup Allah untuk sempurna seperti anak yang lahir dari keluarga-keluarga baik. Beda. Cuma saya harus bicara dulu. Begini. Anak yang dikandung dari hubungan sebelum pemberkataan nikah masuk. Ini tidak mutlak rusak juga. Sekarang tergantung bagaimana gereja menanganinya. Di sini gereja ini sangat berperan. Jadi kalau ada anak dilahirkan di luar nikah, gereja tidak boleh, kalau menurut saya ini ya, tidak harus memberkati pernikahan itu. Tidak harus menikahkan. Kalau tidak siap menikah, tetap menikah rusak. Lihat kasusnya. Bisa dipindahkan dulu ini wanita, dilahirkan anaknya, si siwa ibu bisa kuliah lagi, sekolah lagi, dan seterusnya. Anak dibesarkan. Begitu. Kalau ini dari keluarga baik-baik dua-duanya, laki perempuannya memang sudah cukup mental atau didampingi, bisa. Jadi anak yang lahir dari pasangan, anak yang lahir di luar nikah, itu tidak selalu berkeadaan buruk. Tapi kalau keadaan ekstrim, ini buruk. Tuhan tetap tidak akan menuntut dia sebaik orang yang lahir dari keluarga, yang anak dilahirkan dari keluarga baik-baik. Fakta menunjukkan bahwa tidak semua anak yang lahir di luar nikah itu rusak. Tidak sedikit juga yang sukses atau berhasil. Jadi, walaupun mereka tidak menerima keadaan baik, tidak menerima warisan yang baik, mereka masih bisa sukses. Dan Allah kan memakai pendeta, memakai lingkungan, memakai pelayan-pelayan Tuhan dan keluarga famili yang lain untuk mewarisi sesuatu yang baik kepada orang-orang ini. Maka, bicara soal warisan, gereja harus ikut mengukir kehidupan kekal anak-anak, termasuk anak-anak seperti ini. Maka, saya juga dengan istri saya ini, saya dengan istri memikirkan hal ini. Dan kami juga punya satu tempat yang kami sudah siapkan untuk menampung anak-anak seperti ini. Kami ada tempat. Karena memang banyak Pak ya, anak-anak yang menjadi korban. Makin banyak. Makin banyak. Makin banyak. Jadi, kami mempersiapkan. Nah, kalau tadi masih menyambung ke pertanyaan ini Pak, berarti kan ada peran orang tua, peran utama dalam mewarisi kehidupan rohani kepada anak. Tapi gereja juga memiliki peran. Lalu, yang ketiga adalah sekolah Pak. Bicara mengenai sekolah. Pertanyaan yang seringkali muncul adalah, apakah saya perlu memasukkan anak saya ke sekolah Kristen? Atau sekolah negeri pun tidak apa-apa? Tadi saya sempat singgung. Saya tadi kan mitosnya itu kan ya, asal didoakan, itu kan ya, nanti akan baik dengan sendirinya, dibawa ke gereja. Yang keempat itu, ke sekolah Kristen. Tadi kita belum sempat tuh, ke sekolah Kristen. Saya bicara dulu ya, fakta ya. Sekolah Kristen itu, diadakan dulu untuk misi. Untuk misi. Tapi hari ini sudah, banyak yang menjadi sangat komersial. Sangat komersial. Selain komersial, ya kalau sekolah-sekolah Kristen, supaya kelihatan Kristen, ya bikin kebaktian. Ada pelajaran agama Kristen, dibuat nuansa Kristen lah. Sebelum pelajaran, nyanyi, lagu rohani, doa. Tapi itu enggak signifikan. Kalau yayasannya memang, materialistis ya, membangun sekolah, hanya untuk mendapatkan, keuntungan finansial. Itu kelihatan sekali lah. Sekarang sih, udah kelihatan sekali. Dan semakin banyak Pak ya. Wah kelihatan sekali. Guru-guru agamanya pun, juga tidak betul-betul, di screening dengan baik. asal lulus udah sarjana teologi, atau sarjana Pak, bisa membuat kurikulum. Nah, apa sulitnya sih sekolah 4 tahun, jadi sarjana teologi, atau sarjana berikan agama Kristen? Saya kan dulu rektor. Sekarang, saya jadi ketua sekolah tinggi teologi juga. Ngerti. Lulus SMA, lalu masuk sekolah tinggi teologi, lalu dapat gelar. Enggak sulit. Tapi kapasitas rohani guru agama itu loh. Sebab guru agama kan bukan transfer teologi, tapi transfer spirit juga. Dan mestinya guru-gurunya itu juga, semua memiliki spirit yang benar untuk bisa dibagian kepada anak-anak. saya harus mengakui daripada sekolah negeri yang tidak jelas. Ini baik ke sekolah Kristen. Tetapi sekolah Kristen juga tidak jaminan. Jangan lupa. Tetapi kemungkinan lebih besar sekolah Kristen lebih baik. Apakah itu Kristen, apakah itu Katolik. Tentu lebih baik karena suasana Kristen-nya. Tetapi juga, kalau di sebuah sekolah negeri guru agama Kristen-nya bertobat, guru agama yang bertobat, yang rohani, itu juga tidak boleh dianggap ringan. Seperti Reza dan, seperti Stephen dan Reza dan teman-teman yang membuat aksi untuk para pelajar. Saya juga terbawa-bawa di sini. Apa itu? Kena. 180 Movement. 180 Movement. Bagaimana guru agama kita bina, kita perhatikan, murid-muridnya kita undang ke gereja, kita ajak makan, kita bikin kebaktian dan acara-acara yang menarik. Itu kan banyak sekolah negeri. Guru-guru agama, guru-guru negeri juga itu. Yang kita undang, kita minta juga kantor wilayah DKI, kantor agama wilayah DKI. Itu juga ada guru-guru yang bagus. Guru-guru yang punya beban dan tidak kalah dengan sekolah-sekolah Kristen yang juga tidak kalah dengan guru-guru agama sekolah Kristen. Tidak kalah. Itu nanti tergantung bukan pada sekolahnya, pada guru agamanya. Kalau sekolah negeri, kepala sekolahnya Kristen, atau bukan Kristen, tapi nasionalis yang memberi ruangan dan perhatian yang memadai itu cukup untuk murid-murid Kristen-nya, itu juga baik. Ya memang ada sekolah-sekolah yang bukan Kristen, yang guru agama Kristen-nya kadang-kadang tidak ada, sehingga murid minta nilai ke gereja. Saya malah pernah mendengar tidak ada ruang untuk pelajaran agama Kristen, sehingga harus di kantin atau di mana. Ya itu kan karena kepala sekolahnya juga tidak memiliki jiwa nasionalis yang baik. Memang sekolah Kristen lebih baik, tapi tidak jaminan. Dan jangan berharap, kalau hari ini jangan berharap. Karena begini, ini fakta. Dulu, bukan dulu, belum lama, saya mengenal seorang pendeta yang anaknya disekolahkan di sekolah Kristen, SMO. Di situ kena narkoba. Sampai sekarang meninggal. Mendapat narkobanya di sekolah Kristen itu. Malah di sekolah ya? Iya. Universitas Kristen. Coba lihat. Universitas-universitas Kristen ya, yang berafiliasi ke gereja. Lihat anak-anaknya. Ini dunia sudah begini nih. Kalau dulu sekolah memang untuk misi. Sekarang sudah. Sudah melenceng. Kalau yayasan-yayasan Kristen ya, yang tidak dibawai oleh gereja, tapi dibawai oleh yayasan, di situ ada satu tokoh, biasanya one man show ya. Ya guru-gurunya saja hidupnya susah, tapi ketua yayasannya bolak-balik ke luar negeri, mobilnya mewah. Itu mah sudah pemandangan gak airan hari ini. Ya saya tidak tahu mau ngomong apa. Tapi jangan berharap terlalu banyak. Tapi juga ini suara ini kalau sampai ke telinga para pendidik, tolong deh perhatikan nasib kekekalanan anak-anak. Makanya berulang kali kita bisa merasakan Pak Eras punya kerinduan yang sangat terkait pendidikan Pak ya. Apalagi dengan melalui program STTE kita ada target yang begitu tinggi yang Pak Eras siapkan. Sepala tinggi itu loh ke ekumennya kita. Untuk menghasilkan begitu banyak pengajar-pengajar yang berkualitas. Baik Bapak Ibu, sesi pertama kita sudah selesai. Dan begitu banyak hal-hal menarik yang saya rasa Bapak Ibu juga dapatkan dari sesi pertama. Tapi talk show kita belum selesai Bapak Ibu. Setelah ini kita akan toilet break selama 5-10 menit. Bapak Ibu bisa ke toilet sejenak ataupun ambil minum. Nanti setelah ini kita akan masuk ke sesi dua. Kita akan sama-sama membahas. Karena sudah begitu banyak pertanyaan yang masuk ke dalam meja redaksi. Dan akan kita bahas bersama Pak Eras di pagi hari ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!